selamat menikmati kebun muampat pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Datuk Laka cerita ini saya ambil dari buku cerita anak seribu pulau yang ditulis oleh Danu Ageni dan diterbitkan oleh buku pintar pada zaman dahulu kalah hidup rasa orang lelaki tua yang dikenal dengan nama Datuk Laka ia sangat disegani dan dihormati orang-orang di kampung tersebut itulah sebabnya ia layak mendapatkan Belanda tuh namun di lain pihak ia sangat dibenci dan ditakuti oleh Belanda Belanda merasa bahwa keberadaan Datuk Laka sangat-sangat mengancam dan bisa saja mengganggu Belanda untuk menguasai Kalimantan Selatan itulah sebabnya Belanda seringkali menangkap Datuk Laka tetapi Datuk Laka bisa saja menguaskan diri dari pasukan Belanda tersebut pada suatu ketika Belanda mendengar sebuah berita bahwa Datuk Laka memiliki kesaktian untuk menghilang hal itu tentu saja membuat penasaran pihak Belanda dengan segala tipu daya mereka berusaha untuk menangkap Datuk Laka mereka menjanjikan hadir yang sangat besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Datuk Laka baik hidup ataupun mati iu yu orang pilih bumi bagi siapa saja yang bisa menangkap Datuk Laka baik hidup ataupun mati maka ia akan mendapatkan hadiah yang sangat besar dari Mener oleh karena itu Datuk Laka selalu pindah tempat tinggal untuk menghindari diri dari pasukan Belanda tersebut pada suatu hari ketika Datuk Laka sedang bersantai di rumah datanglah seseorang yang memberitahukan bahwa Belanda akan masuk ke dalam desa mereka dan akan menangkap Datuk Laka Datuk Laka Datuk Laka Belanda datang benarkah gimana mereka disana mereka akan memasuki kampung kita sekarang beritahu kepada seluruh penduduk desa untuk menyelamatkan diri mereka pasukan Belanda sudah mencari saya jadi beritahu kepada seluruh penduduk desa untuk tidak perlu khawatir baiklah Datuk saya akan memberitahukan kepada seluruh penduduk desa untuk menyelamatkan diri mereka lelaki itu pun berlari dan memberitahukan kepada seluruh penduduk desa untuk menyelamatkan diri mereka berlendah berlendah hilang kesabarannya pada Datuk Laka mereka datang ke desa dengan kekuatan penuh mereka membawa pasukan tentara yang sangat banyak dilatapi dengan senjata mereka datang ke desa dan bertanya kepada seluruh penduduk desa tentang Datuk Laka ketika penduduk desa menjawab tidak tahu dimana ia berada Belanda pun sangat marah dia langsung memukul mereka Datuk Laka yang tidak ingin ditangkap dan tidak mematikan segera berpikir cepat ia semakin terlesak ketika melihat kemurkaan Belanda telah menghancurkan rumah-rumah penduduk desa sambil memanggil-manggil namanya Datuk Laka Datuk Laka keluarlah kamu jika kamu tidak ingin keluar akan kami obrak abri kampung gini hai lihat disitu ada Datuk Laka tautan dia sekarang Datuk Laka melarui sangat cepat dia tidak ingin bertarung di desa karena takut penduduk desa akan menjadi korban hai berhenti atau kami akan menembakku hahaha tak apa jika kalian bisa dia berlari sangat cepat dan Belanda mengikutinya mereka tidak ingin kehilangan Datuk Laka mereka tahu bahwa betapa berbahayanya makanya mereka membawa senjata Datuk Laka terpojok pasukan berada di mana-mana hahaha menyerah lah yu Datuk Laka yu tidak bisa pergi kemana-mana lagi sekarang ayah akan menangkap yu saya tidak ingin menyerah kata Datuk Laka Datuk Laka memanjat pohon besar dan kemudian ia melompat dari pohon itu pasukan Belanda pun mengejarnya dia melihat ke arah mana Datuk Laka melompat setelah mereka tiba mereka tidak melihat siapapun sebaliknya mereka menemukan ayunan raksasa ketika mereka mendekati ayunan mereka menemukan seorang bayi di dalam ayunan raksasa tersebut di dalam ayunan itu bayi itu begitu besar ukuran bayi itu dua kali ukuran manusia normal pasukan Belanda gemetar menemukan lihat bayi itu begitu besar jika bayi itu begitu besar bagaimana dengan melakukannya pasti mereka raksasa nyari pasukan Belanda pun mencipt juga pasukan Belanda berlari ketakutan mereka kembali ke markas mereka tidak tahu bahwa bayi raksasa itu adalah Datuk Laka yang mengubah dirinya menjadi bayi raksasa kecerdikan dan kepintaran Datuk Laka pun ia bagikan menjadi Kampung Kalaka di Kabupaten Hulus Sungai Tengah yaitu Kota Barabai Provinsi Kalimantan Selatan di tempat itu juga terdapat sebuah makam yang luar biasa besarnya sekarang banyak sekali orang-orang yang ingin melihat Nisan Datuk Laka yang panjangnya kurang lebih 2 meter lebar dada kurang lebih 7 jengkel sekian dari cerita saya semoga bermanfaat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi